Spoiler, video ini semuanya pake voice over karena memang suara saya lagi agak sedikit-sedikit serak gitu gimana ya Di telinga para gadget mania, Asus merupakan brand yang dikenal sebagai ya pioner dalam teknologi ya Selalu terdepan, spesifikasinya tinggi, dan harganya juga cukup terjangkau dengan spesifikasi yang ditawarkan Tapi ketika denger Zenfone Live, yang menyasar dedek-dedek gemes yang suka main bigo, rasanya kok seperti bukan Asus ya Tapi sebenernya, ini bukan pertama kalinya Asus bikin HP buat cewek Asus pernah bikin Zenfone Selfie yang punya segmentasi sama Nah, berhubung ada temen kantor yang baru beli Oppo A37 Jadi kenapa gak kita bandingin aja Asus Zenfone Live dengan brand yang beneran buat cewek Kita mulai dari desainnya Asus Zenfone Live dan Oppo A37 ini menurut gue kayak kembar beda ibu ya Ukurannya nyaris sama, desain belakangnya nyaris sama, posisi kameranya juga sama Depannya juga sama persis, bedanya si Zenfone ini punya body yang lebih ramping sedikit Dan warnanya juga kebetulan sama-sama pink Jadi kalau misalnya kita copot nih, logonya Oppo sama logo Asus ya, itu kita susah bedainnya gitu Buat desain sih gue lebih pilih Asus Zenfone Live karena lebih ramping Tapi kalau ngomong soal ketahanan, Oppo menang karena sudah dilengkapi dengan kaca depan Gorilla Glass 4 Sedangkan Asus belum Sama-sama sudah 2.5D dan sama-sama masih high definition Belum Full HD Cuma Asus lebih terang sedikit dengan kecerahan 400 nits Oppo cuma 350 nits Makanya kalau di siang hari, Zenfone lebih mudah dilihat dibandingkan dengan Oppo Terus kalau jeroan, smartphone ini sama Sama-sama punya Snapdragon 410 yang menurut gue udah outdated RAM 2GB RAM 16GB Cuma si Zenfone Live ini punya opsi internal 32GB yang harganya sama dengan Oppo yang cuma 16GB Tapi Oppo, meskipun cuma satu pilihan storage Sebenarnya lebih unggul karena bisa menambahkan slot microSD tanpa harus ngorbanin SIM card Karena performanya gak jauh beda, jadi mending kita skip aja deh ya Sekarang ke kameranya Zenfone Live punya spesifikasi kamera yang lebih tinggi di angka 13MP Sedangkan Oppo cuma 8MP Seharusnya di atas kertas Zenfone Live lebih unggul dibandingkan dengan Oppo Tapi ternyata gak juga Di beberapa kondisi, seperti di luar ruangan gini ya Zenfone terasa over exposure Terus dynamic range-nya juga gak sebagus Oppo Sedangkan Oppo seringkali terlihat lebih unggul Bahkan di malam hari, Oppo terlihat lebih minim noise Tapi kalau soal menu dan opsi-opsi kamera, ya jelas Zenfone lebih kaya dengan Pixel Master-nya Terus kamera depannya Zenfone Live dan Oppo ini sama-sama 5MP Tapi pas dipake, gue baru tau kalau Oppo ini aplikasi kamera depannya kayak dikasih filter gitu ya Gak cuma beautification Tapi color tone kameranya juga ikut berubah secara default menjadi lebih soft Sedangkan Asus lebih natural Meskipun kelihatan muka orangnya gak secantik Oppo Misalnya gini Di foto ini, Asus Zenfone Live kelihatannya lebih kekuningan Tapi yang bener ya itu Karena di fotonya Oppo, ruangan kantor tempat gue selfie ini dia punya cat tembok warna kuning Disini, kok jadi temboknya jadi warna putih ya Sedangkan si Zenfone masih kuning Menurut gue kamera depan Oppo punya akurasi warna yang kebablasan sih Karena sebenernya tembok rumah itu gak perlu kena filter beauty Cuma mukanya aja, gak perlu cat tembok Software beautification-nya juga sebenernya lebih bagus Asus Karena lebih customized Gak cuma mulusin kulit, tapi dia juga bisa bikin mata jadi belok dan buki lebih tirus Cocok buat yang pengen kelihatan lebih kurus Kalo gue sih gak perlu Tapi sebenernya yang jadi fitur unggulan Asus ini bukan beautification-nya Tapi beauty life-nya Karena dia bisa bikin muka kita jadi mulus waktu kita lagi live streaming Di Instagram, di Facebook, dan di aplikasi yang jujur aja gue gak pernah pake Dan ternyata ini software-nya bagus juga ya Lihatnya kita belok-belokin muka gitu ya Ketet jadi mulus mukanya Seharusnya fitur ini ada di semua smartphone ya Karena ini kan sifatnya cuma software Pokoknya software beautification life-nya ini bisa gue acungin 5 jempol Karena bagus banget Dan soal baterainya Asus Zenfone Life lebih besar sedikit Cuma 20 mAh Ya emang gak begitu banyak bedanya Tapi pas dicoba ternyata Asus Zenfone Life lebih pahar Kalo misalnya dibandingin Sama-sama dicabut jam 6 pagi Itu Asus Zenfone Life bisa bertahan sampe jam 6 sore Kalo si Oppo A3 7 cuma sampe jam 3 sore Mungkin karena penggunaan UI Asus yang lebih baik Ngomong-ngomong soal UI UI Oppo emang lebih clean tapi gak original Ini kayak apa ya? Kayak orang mau beli iPhone tapi gak mampu Jadi beli Oppo gitu kan Tapi kalo Asus ZenUI Tampilannya gak begitu bagus Cuma customization-nya banyak banget Dan gue emang udah kebiasaan tak kayak HP Asus sih Jadi menurut gue oke lah Ya itu aja yang bisa gue share tentang Asus Zenfone Life vs Oppo A3 7 Menurut gue Asus disini unggul karena fitur Live Beautification-nya yang canggih Kamera depan lebih real Daya tahan baterai yang lebih baik Layar lebih terang Bentuk lebih ramping Dan tentu saja harganya lebih murah Tapi kamera belakangnya Ketahanan kacanya Dan UI yang lebih clean Menurut gue masih menang Oppo Dan kalo ngomong soal performa Kedua yang sama jadi gak perlu dibahas Tapi kalo disuruh pilih antara Oppo A3 7 dan Zenfone Live Gue lebih pilih Zenfone Live Kenapa? Karena HP ini sebetulnya bukan HP yang kita beli karena spesifikasinya sih Misalnya kalian punya iPhone Kalian punya Zenfone Zoom Kalian punya Samsung S8 Kalian tetap harus punya Zenfone Live Kalo misalnya kalian ada keperluan untuk Live Beautification Ya itu aja sih Dapat gue Jadi kalo menurut kalian video ini bagus Silahkan tekan jempol ke atas Dan jangan lupa untuk subscribe Mumpung masih gratis Sampai jumpa di video berikutnya Saya Duda Hanif Mohon pamit Dan terima kasih telah menonton Bye Bye Sampai jumpa di video berikutnya